Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bro bro dimanapun anda berada Oke bro Kali ini saya mau berbagi Dengan tentang Casan aki sederhana Yang saya punya ini kebetulan Apa ya kaburnya udah semerawut-semerawut Tadinya banyak yang putus Kalian mau saya perbaiki dan ini Cara-caranya ya Kalau pengen membuat casan aki sepeda motor Sendiri ini alat-alatnya seperti ini Bahan-bahannya yang dibutuhkan Yang pertama pastinya trafo Trafo minimal ya Minimal itu 3 ampere Kebetulan saya punya 5 ampere Ini dulu saya beli kurang lebih 58 ribuan ya Kalau yang 3 ampere mungkin pasti lebih kurang Minimal 3 ampere bro ya Disini tertera ada 18, 12, CT 18 dan ini 25, 32 Terus alatnya selanjutnya lagi Ini Ipro kotak atau dioda kotak Seperti ini, ini ada tulisannya Ini ada tulisannya atau simbolnya MN 350 Ini 3 Berapa yang hitungnya ini 35 ribu Eh, 3.506 Kuat Ini merangkanya bagaimana nanti Ini satu persatu dulu Ini Kembali ke Ke ininya Apa yang tadi ini namanya Trafo ya Trafo Ini yang di belakang sini Ini ada tulisan 0 110 220 Dan 240 Yang kita gunakan kan Di umumnya Di PLN rumah itu 220 ya Ini Ini kita sambung saja disini Ini bekas ya Yang nemunya ini Ini bekas apa Banyak usah nanya Tip apa apa ya ini Pokoknya manuatin aja Barang-barang masih berfungsi Walaupun diikat-ikat Tapi masih berfungsi Ini bebas ini bro Dari sini Karena dua kabel ya Ini Dari colokan ini Dari PLN lah ini Dua kabel Satunya itu Taruh aja di yang 0 Ini 0 Satunya lagi Kalau kita Makanya di PLN 220 Biar di Sambung yang ini 2250 Eh, 220 Kalau ini tegangan Beda lagi Ini tegangan beda lagi Mistrik rumah kan 220 Yes Ini Sambung sini Gak ada aturannya Boleh ini Ini tuker sini Kabel ini loh Dari colokan ini Boleh Di Tuker-tuker bebas Itu intinya Dari sini Terus Selanjutnya Di sini Yang kita pilih Di sini Kebetulan Intinya gini Yang di atas 12V Kalau buat Ngetas di Aki sepeda motor Di atas 12V Nah ini kebetulan Adanya yang 18V Nanti saya pakai Yang di sini Kalau punya sampean Di rumah Misalkan ada 14V Atau 15V Atau Berapa yang Gak ada Loncat Misalkan Dari 12V Loncat Ke 20V Langsung Gunakan 20V Kalau ada Pokoknya Intinya Di atas 12V Ini Mau saya Sambung Dulu Pakai Kabel Di solder Biar Mampu Oke Penyambungannya Seperti ini Mas Pro Yang CT Ini Dihambil Satu Yang Kita Pakai Lagi 18V Kalau yang 25V Agak Gede Nanti Takutnya Ngecas Over Yang Cedeng Cedeng Aja Ini Pakai 18V Ini Trafo Yang Ini Biasanya Kalau Sampai Di rumah Punya Tip Rekorder Bekas Biasanya Ada Bisa Dimeanfaatkan Ini Yang Menting Dia Ada Tulisannya Di atas 12V 13V 14V Pakai Itu Bisa Dipakai Atau Salon Salon Ini Salon Itu Ya Ampli Fire Atau Apa Itu Ada Kayak Ini Biasanya Pertahal Yang Modem Sekarang Sudah Main Apa Ya Sirkuit Sirkuit Kalau Modem Modem Jadul Ada Biasanya Terus Ini Harganya Kurang Lebih 15.000 Saya Pilih Kemarin Dioda Kotak Ini Nah Ini Nyambung Lagi Kemana Ini Yang CT Dan 12V Ini Disambung Kesini Ini Ada Tulisannya Ini Ada Yang Plus Dan Minus Nah Yang Dari Trafo Ini Disambung Kesini Sisi Yang Sini Dan Yang Sini Ini Juga Bebas Ini Ini Mau Ditarok Sini Boleh Mau Ditarok Disini Boleh Nggak Ada Aturannya Maksudnya Bebas Saling Bolak Balik Karena Arus Dari PLN Masih Arus Asih Arus Bolak Balik Jadi Bolak Balik Sana Nggak Apa Tercuali Dari Sini Keluarnya Nanti Yang Beda Ini Yang Ini Saya Sambung Sini Sini Dan Yang Disini Yang Nggak Ada Simbol Minus Dan Plus Nya Oke Disolder Bia Lebih Pas Ten Oke Ini Sudah Disambung Seperti Ini Yang Sekarang Yang Plus Minus Nya Larinya Kemana Nanti Buat Colokan Kutub Plus Aki Dan Minus Akinya Ini Kalau Nyambung Kalau Punya Kabel Yang Serat Tebel Disini Ini Fungsinya Di Pro Merubah Arus AC Dari PLN Ini Dirubah Arus Menjadi DC Desearahkan Untuk Bisa Mengecas Haki Itu Tegangannya Terubah Menjadi DC Dulu Harus Searah Arus Plus Minus Kalau Ini Bola Balik Oke Mau Ini Dirangkai Dulu Kabel Saya Punyanya Ini Dimanfaatin Aja Tapi Kalau Ada Yang Lebih Bagus Yang Bok Yang Menting Serat Tebel Tebel Kalau Bisa Tembaga Lebih Bagus Rangkai Oke Ini Kabel Medianya Ini Sampung Kesini Nanti Ya Kenas Gambar Ini Sampung Kesini Dan Satunya Kesini Kalau Bisa Ini Merah Dan Hitam Enak Kelihatan Merah Plus Hitam Minus Lebih Enak Terlihat Mudah Kan Kita Saya Punyanya Kabel Ini Sak Popo Yang Penting Nanti Kasih Tanda Sendiri Yang Plus Ada Gulungan Ya Disambung Dulu Oke Ini Hasil Sampung An Ini Yang Kalau Kabel Sama Dikasih Ini Bro Ya Yang Plus Ini Diurut Aja Plus Dikasih Tanda Ujung Nih Kayak Gini Kabelnya Digulung Dikit Bertanda Plus Terus Depannya Dikasih Ini Capitan Gini Biar Enak Kalau Charger Cepit Seperti Ada Solder Boleh Kalau Nggak Cepit Kabel Ya Sak Popo Seperti Kayak Gini Sudah Jadi Ini Tinggal Di Tes Misamanya Minus Kalau Kabel Sama Ya Tapi Kalau Bagusnya Kabel Dibedakan Sama Semoga Gulum Satus Warna Andai Satunya Itu Plus Ini Paham Dari Sini Sekali Lagi Saya Ulang Ini CT Ini Satu Yang Di Ini Tengah Tengah Satunya Lagi Di 12 Yang 18 Ini Masuk Ke Iproc Ini Atau Dioda Kota Yang Sini Yang Bebas Nggak Ada Simbol Plus Minus Nah Yang Keluarnya Itu Ini Kabel Ini Bakal Buat Nanti Nge-charge Ke Akinya Plus Minus Ya Ke Minus Nah Itas Nah Sekarang Motopati Praktekan Tapi Ini Saya Rapi Dulu Biar Nggak Teng Apa Ya Cemerintel Nggak Oke Sekarang Masuk Fase Pengetesan Ini Colokannya Tadi Di sana Kalau Bisa Nanti Dikasih Cover Kalau Minus Cover Nanti Kasih Bolong Bolongan Atau Lubang Buat Sirkulasi Udara Karena Ini Kalau Di Bekerja Dia Anget Lah Itu Dicolok PLN Ini Kalau Buat Ngetes Simple Ini Berhasil Enggak Yang Begini Ada Percikan Api Ini Simple Ngetes Simple Ngetes Sekarang Coba Di Ukur Dengan Tester Berapa Si Ininya Yang Penting Ini Enaknya Ngomong Di Atas 12 V Tapi Jangan Terlalu Tinggi Plus Di Merah Plus Minus D Minus Berapa Si Tegang Disini Tertera 15,6 Cukup Karena Motor Kalau hidup Ngecas Tegangannya Malah Cuman 14 Ini Kalau Ngecas Biasanya Satu Jam Sudah Cukup Ngecas Kalau Aki Drop Satu Jam Sekian Sudah Cukup Sekarang Dipraktikan Untuk Di Akinya Kalau Ngecas Seperti Gini Untuk Yang Masih Awam Harus Plus Dari Trafo Yang Kita Buat Tadi Temelin Ke Plus Jangan Di Minus Ini Plus Di Plus Minus Di Minus Nah Gini Gini Nah Udah Ini Cara Ngecas Kayak Gini Jangan Yang Plus Sini Kesini Jangan Ya Itu Nggak Ngecas Nanti Aki Oke Coba Dicek Lagi Sampai Sini Tegangannya Berapa Ya Ini Kelihatan 15 Iya Bisa Ngecas Kalau Dia Tegangannya Di bawah 12 Ya Ngecas Segini Satu Jam Sudah Cukup Ini Bukan Ngecas Aki Untuk Kondisi Gunakan Lagi Sampai Sini Udah Paham Cara Merakit Sendiri Trafo Buat Ngecas Aki Ini Malah Nominal Di Bawah 50.000 Yang Modal Apa Tadi Cuman Kiprok Dioda Kotak Modal Lama Dengan Trafonya Ini Kalau Beli Hitungannya Berapa Ini Cuman Boceng 5.000 Capit Ini Kabel Kabel Malah Sisah Dari Nyari Di Belakang Ada Colokannya Juga Bukah Sawa Ada Ini Waktu Dicas Tegangannya Mulai Naik Dukung Dukung Terus Channel Ini Agak Setiap Bermanfaat Bisa Tersaluk Banyak Selamat Mencoba Salam Mixo Tersaluk Tersaluk